Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber terdua semesta. Saya sudah lihat video ini ya, disini ada jejak-jejak masa lalu Tito Karnavian yang berhasil lolos ya dari masalah. Kita lihat ya judulnya benang merah antara Kapolri, Kapolri waktu itu adalah Tito Karnavian kasus novel Baswedan dan buku merah. Apa itu buku merah ya? Ini ada di Tirto ID, Tirto ID. Tiga tahun yang lalu yang nonton sudah 3,2 juta viewers. Saya baru lihat ya. Hampir tiga tahun berlalu sejak penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel Baswedan diserang dengan air keras. Wah lihat mata kirinya ya. Diserang oleh air keras ya. Perlawanan dari para koruptor ya. Memakai tangan orang lain nyiram air keras novel Baswedan di waktu subuh sepulang sholat subuh berjamaah. Sudah diincar oleh polisi itu yang akhirnya diadili dan dihukum ringan ya. Indonesia Leaks menemukan satu bukti baru berupa video CCTV yang bisa membantu mengungkap kasus itu. Bukti baru buku merah. Apa itu buku merah? Serangan di pagi buta pada 11 April 2017 itu nyaris membutakan mantan polisi yang dikenal berani membongkar kasus-kasus korupsi kakak di negeri ini. Pada pertengahan Juli lalu, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari pelaku penyerangan novel Baswedan merampungkan tugasnya. Mereka tidak berhasil menemukan pelaku, namun menipulkan fakta bahwa penyerangan itu terjadi karena kasus-kasus yang ditangani novel. Kapolri Tito Karnavian tidak berhasil mengungkap pelaku penyerangan air keras. Atau intelektualnya tidak ketemu. Enam kasus diduga pemicu teror air keras maful Baswedan. Ini kesimpulan dari Tito Karnavian ya, tim yang dibentuk oleh Tito Karnavian. Tim menyebut ada enam kasus yang diduga terkait penyerangan novel, yakni kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Boktar, kasus mantan Sekjem M.A. Nur Hadi, kasus korupsi mantan Bupati Buong Amran Batalipun, dan kasus korupsi Wisma Atlet dan Kasus. Lima ini, lima-lima ini kasus korupsi ya, yang ditangani oleh KPK, yang ditangani oleh novel Baswedan. Kasus penembakan pelaku pencurian sarang burung walet di Bekulu pada 2004. Nah ini kasus pencurian burung sarang walet adalah ditangani oleh novel Baswedan, dan konon ada penembakan yang dilakukan oleh novel Baswedan. Ini enam kasus besar yang diduga menjadi pemicu novel Baswedan, itu disiram oleh dendam air kelasnya. Menyikapi temuan itu, Presiden Joko Widodo memberi waktu tambahan selama tiga bulan untuk Kapolri menyelesaikan kasus ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih, tim pencari farta sudah menyampaikan hasilnya, dan hasil itu kan mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta. Jadi kasus novel Baswedan itu ternyata akhirnya tidak tuntas ya. Yang dikorbankan adalah orang yang nyiram air kelas. Kedua orang kalau tidak salahnya. Polisi, tapi yang nyuruh siapa? Itu terhenti, terputus ya. Dan Tito Karnavian tidak berhasil mengungkap kasus ini secara tuntas. Waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan. Saat ini, temuan tim gabungan tengah ditelusuri tim teknis yang berada di bawah pengawasan Kepala Badan Reserse Kriminal Magus Polri, Komjek Idham Aziz. Idham Aziz, masih temannya Tito Karnavian ya. Yang kemudian nanti Idham Aziz itu adalah menggantikan di Tito Karnavian sebagai Kapolri. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti kejanggalan dari temuan tim gabungan pencari fakta. Pasalnya, ada satu kasus besar yang sama sekali tidak disebut dalam kesimpulan kerja tim. Padahal, kemungkinan. Apa yang disampaikan TGPF tentang kasus-kasus yang pernah ditangani novel justru ada beberapa kasus penting yang tidak disebut. Apa itu? Termasuk kasus impor daging sapi. Di mana ada dugaan penghilangan catatan dalam buku merah. Nah, ini yang tidak disebut ya. Kata Zaino Rahmat dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Terkait dengan penyerangan novel Baswedan. Kasus tersebut adalah penemuan buku merah. Nah, apa itu buku merah? Ini menarik nih. Alat bukti penting dalam kasus suap uji materi Undang-Undang Pertanakan dan Kesehatan Hewan yang pernah disidik KPK. Buku merah itu dirusak oleh dua penyidik KPK dari unsur polisi. Diduga karena berisi nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Nah, jadi ada nama aliran uang di buku merah itu yang ditulis oleh bendara sebuah perusahaan dan nama yang menerima aliran uang adalah Tito Karnavian. Nah, kemudian tulisan itu di buku merah itu disopek oleh penyidik KPK sendiri yang berasal dari polisi untuk menghilangkan jejak-jejak nama Tito Karnavian. Pada pertengahan tahun ini, tim Indonesia Leaks mendapatkan bukti terbaru terkait kasus tersebut. Bukti baru itu berupa rekaman CCTV yang berisi momen D-Tip X oleh Harun dan Roland. Itu kelihatan D-Tip X buku merah itu. Ini siapa ini? Ruf Rianto. D-Tip X nama-nama dari kalau nggak salah nama Tito Karnavian. D-Tip X hilang udah. Pemperusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari usul polisi. Untuk menyegarkan ingatan Anda, buku merah adalah barang bukti yang disita oleh KPK dari kasus suap uji materi undang-undang peternakan hewan oleh Mbak Suki Hariman kepada mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar. Nah, ini Patrialis Akbar itu juga akhirnya dipenjara berapa tahun karena dia menerima suap waktu sebagai hakim konstitusi. Ini dulu saya pernah ketemu di Menteng Raya 62, Pusat Pimpinan Muhammadiyah. Dia memang pemuda Muhammadiyah. Patrialis Akbar itu sekarang udah keluar belum berkenjara. Suap berkaitan dengan uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan sebab undang-undang ini akan menentukan nasib perusahaan importer daging seperti Basuki. Buku merah tersebut berisi catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman. Buku merah itu isinya itu. Berarti ditulis tangannya. Yang ditulis oleh staf keuangannya, Kumala Dewi. Yang ditulis oleh staf keuangannya, namanya Kumala Dewi. Di buku tersebut, Kumala Dewi merangkum aliran dana dari CV sumber laut perkasa ke sejumlah pihak, termasuk pejabat publik. Salah satu nama pejabat publik. Aliran uangnya ke Titokan Rafian 19 Januari 2016. Ya, 71.840 dolar. Ini kursi ya, eh apanya itu. Totalnya ya. Untuk Kapolda Titokan Rafian. Kapolda ini, DKI ya. Kapolda Metro ya. Publik yang tercantum sebagai penerima aliran dana adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Ini yang kedua, 18 Februari 2016. Satu miliar ya. Tadi hampir satu miliar. Tentu, belum ada bukti kuat. Yang ketiga, 21 Maret 2016. Kursinya berapa ini? 75.872 dolar ya. Untuk Kapolda Titokan Rafian. Inilah jejak, jejak nama ya. Titokan Rafian ya. Dalam kasus, apa tadi itu? Aliran dana dari perusahaan terhadap beberapa orang. Termasuk salah satunya adalah Titokan Rafian. Yang langsung membenarkan bahwa Tito menerima dana swab itu. Namun, setidaknya, buku merah adalah petunjuk awal yang bisa ditelusuri KPK. 20 April 2016. Satu miliar ya. Untuk Kapolda. Jadi empat kali ya. Pada 15 Agustus 2018. Nah, lihat ini Titokan Rafian ya. Indonesia Leaks mencoba mengkonfirmasi dugaan aliran dana tersebut pada Tito. Namun Kapoldi enggan menjawab. Sudah dijawab, Pak. Nah, itu gitu. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat cara dia menjawab. Tampaknya ada yang disembunyi. Adanya ada aliran dana tersebut pada Tito. Sudah dijawab oleh rumah. 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 lebih lanjut. Itulah kenapa kesimpulan tim gabungan pencari fakta TGPF yang tidak mengaitkan motif penyerangan novel dengan kasus buku merah menjadi dipertanyakan banyak pihak. Kenapa tim gabungan mengabaikan fakta ini? Padahal novel sendiri sudah menyebutkan soal dugaan ini ketika diperiksa tim. Kalau buku merah sudah diklarifikasi bahwa kasus itu juga sudah dilakukan proses, kemudian sudah ada informasi bahwa kasus itu dianggap tidak berhubungan. Nah, informasi itu kita dapatkan. Tidak berhubungan. Kemudian ada kasus yang lain lagi. Keterangan dari beberapa lah. Ada dari Polri, ada dari beberapa sumber yang lain. Sumber yang lain kita ada juga itu. Novel sendiri menilai TGPF tak menemukan satu pun bukti baru meski melakukan penyelidikan selama 6 bulan. Dengan kata lain, rekomendasi TGPF soal motif penyerangan pun tidak lengkap. Apa motif tim gabungan untuk mengabaikan temuan itu? Ketika saya membaca atau mendengarkan rilis disampaikan 6 kasus yang mereka katakan bahwa itu terkait dengan penyerangan kepada diri saya, maka saya katakan itulah konflik of interest. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa tim ini kan semuanya terafiliasi dengan Polri sendiri. Dan yang memeriksa adalah Pak Kapolri. Jadi yang memeriksa Kapolri. Konflik of interest. Ada benturan kepentingan di situ dalam kasus pengungkapan kasus buku merah aliran dana dari perusahaan ke beberapa pejabat publik yang salah satunya menyentuh nama dari Tito Karnavian yang akhirnya terhenti setelah buku merah itu disita oleh kepolisian dengan surat penetapan pengadilan. Nah ini terpaksa diselahkan oleh KPK kepada kepolisian dan setelah itu kasus buku merah itu menguap bersama nama Tito Karnavian. Ketika kemudian tim ini atau tim pakar ketika bertemu di KPK mereka atau salah satu tim pakar ini mengatakan ada keterkaitan kasus buku merah dikatakan disebut disana dan itu spesifik menyebutnya. Dan kemudian ketika dalam rilis tidak menyebut makanya saya katakan ini ada konflik of interest. Oleh karena itu harusnya tim gabungan pencari fakta di bawah presiden agar bekerjanya independen. Kalau seperti itu kan tentu apa ya saya juga melihat ada hal yang tidak dilakukan dengan optimal. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai dugaan novel perihal kaitan buku merah dengan penyerangan dirinya perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau lihat dari sekuensinya itu menarik sebenarnya. Sekuensinya cocok gak? Antara kejadian buku dengan prosesnya. Selain keterkaitan nama besar Kapolri dalam kasus buku merah fakta lain yang juga menguatkan jugaan keterkaitan itu adalah adanya pertemuan antara Tito dan Novel sepekan sebelum penyiraman air keras. Perjumpaan novel Baswedan dengan Tito Karnavian sebelum penyerangan air keras yang menghanguskan mata kiri novel Baswedan. Pada 4 April 2017 novel Baswedan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di rumah dinasnya. Pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif novel yang ingin menjelaskan posisi KPK dalam investigasi kasus buku merah. Pertemuan tersebut terjadi atas pengetahuan pimpinan KPK. Ya, memang pada sebelum saya diserang saya pernah bertemu dengan Pak Kapolri dan ada beberapa orang lain di sana yang pertemuan itu lebih untuk mengklarifikasi lah. Karena pada dasarnya kan di KPK bekerja kan dengan objektif dan lain-lain lah. Tidak ada hal yang sifatnya men-target orang dan lain-lain. Cuman memang ada orang tertentu di Oknum Polri yang mengembuskan isu bahwa seolah-olah saya sedang memimpin suatu satgas untuk men-target Pak Tito. Saya kira kan itu ngawur ya. Ngawur ya. Jadi tampaknya ucapan apa siapa novel. Ini memang tampaknya jujur ya. Bicaraannya ngawur cuman itu jadi dagangan. Jadi dagangan pembicaraan. Dan saya meyakini waktu itu Pak Tito mengira itu benar. Oleh karena itu bisa jadi itu bisa menjadi salah satu motif ya. Cuman saya sekali lagi saya tidak tertarik untuk bicara motif ya. Jadi novel ada keterkaitan antara kasus buku merah dan penyerangan novel adalah perampasan barang bukti lain dalam kasus ini. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan novel, penyidik KPK Surya Tarmiyari mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Pertanakan dan Kesehatan Hewan serta buku merah yang sedang dia tangani. Buku merah. Aduh, ini deh, em dingin nanya kepimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, tiga hari kemudian pada 7 April 2017, dua orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Berkomplot merusak buku merah Rufrianto, Harun, dan Roland. Ini di ruang apa ini? Di KPK ya? Ada CCTV-nya ya? Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK diduka mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itulah yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Di ruang kolaborasi KPK, mereka merupak barang bukti ya? Buku merah ini. Ini buku merah. Ini buku merah. Pada 9 April 2019, penyidik Roland melakukan BAP kepada Kumala Dewi perihal buku merah. Padahal, sebelumnya, Surya Tarmiyani telah menyidik yang bersangkutan. Dari berita acara penyidikan Surya, diketahui ada sebanyak 68 aliran dana tercatat dari buku merah tersebut, di mana 9 diantaranya mengalir kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 9 mengalir ke Jenderal Tito Karnavian dari 68 aliran dana dari perusahaan. Ada 9 ya. Itu kelihatannya kredit aliran dana itu. 20 ini, Bapak Tito ke Polda tanggal 2, berapa ini? 19 Mei. 19 Mei 2016 berapa ini? 17.882 dolar kali kursinya ini 13.535 untuk Bapak Tito Kapolda kredit. jadi total 999.000 eh 999.000 992.870 992.000 jadi ini hampir 1 miliar ya. Kemudian ini tanggal berapa ini? 16 Juni 2016 ya kan? 74.768 dolar kali kursinya 13.000 375 untuk Bapak Tito kredit dalam apa Indonesia nya 999 999.000 981.000 hampir 1 miliar ya. Terus siapa ini? Tanggal 20 eh 14 Juli 2016 70 yang dialirkan ke Pak Tito 76 6 ribu 180 dolar kali kursinya 13.130 ya. Untuk Bapak Tito kreditnya jadi total berapa ini? 999.000 980.000 980.000 Rp 1.800.000 ini ada 9 aliran dana untuk Pak Tito dari perusahaan itu ya. Sementara setelah Rolang menyidik ulang berita acara perihal 68 aliran dana tersebut justru tidak disebutkan lagi. BAP hasil penyidikan Surya Tarmiani ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu Juk Yang betul menurut saya adalah pemberian untuk Kapolda Tito Kanavian karena Basuki Hariman memberikan uang kepada Kapolda Tito Kanavian sebesar 1 miliar yang ditukarkan dalam mata uang dolar Amerika tiap bulannya agar dari Januari sampai Juli 2020 2016 kemudian pada Agustus 2016 belum ada pemberian untuk Tito Kanavian sedangkan untuk pada tanggal 6 September 2016 baru saja diberikan uang sebesar Rp141.000 berapa ini Rp630.000 dengan kasus perusahaan barang bukti itu tak lama kemudian muncul surat kaleng kepada pimpinan KPK surat tersebut mengungkap insiden pengrusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian dari salinan digital yang diterima oleh Indonesia Leaks terlihat ada setidaknya 15 halaman buku merah yang sudah di sobek 15 halaman buku merah di sobek oleh Roland sama Harun tadi unsur penyidik KPK dari unsur kepolisian terus kemudian ada tulisan di tip X di tip X ini dari tulisan tangan buku merah ini halaman-halaman barang bukti tersebut tak lagi berurutan atas pengrusakan barang bukti yang dilakukan Roland dan Harun keduanya diberikan sanksi tegas yakni dikeluarkan dari KPK dan dikembalikan keinstitusi kepolisian pada 13 Oktober 2017 kasus pengrusakan buku merah sendiri kemudian ditangani oleh polisi namun hasil penyidikan polisi menyatakan bahwa keduanya tak terbukti melakukan pelanggaran alih-alih mendapatkan sanksi dari Mabes Polri keduanya justru malah dipromosikan Roland naik jabatan menjadi Kapolres Cirebon sementara Harun mendapat kesempatan mengikuti sekolah staf dan pimpinan menengah Polri tim Indonesia Leaks sempat mencoba meminta konfirmasi kepada Roland ketika dia menjabat Kapolres Cirebon dia datangin wartawan dan menjawab dan meminta rekaman wawancara dihapus Usai investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Leaks polisi menyita buku merah dan CCTV soal perusahaan buku itu dari KPK penyitaan itu diperkuat putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menilai penyitaan itu penting guna melakukan penyidikan lebih lanjut atas katus ini Usai penyitaan alih-alih menemukan titik terang justru kasus ini malah perlahan-lahan menghilang dari publik Jadi buku merah kasus buku merah yang menyebut aliran dana 9 aliran dana untuk titik ternavian yang kemudian disobek oleh Roland dan Harun di ruang kolaborasi KPK setelah buku merah itu diserahkan sebagai barang bukti ke kepolisian berdasarkan penetapan hakim dan diberikan oleh KPK maka kasus buku merah yang sangat sensitis itu hilang dan jejak-jejak digital nama titik yang mendapatkan aliran beberapa miliar selama sebanyak 9 kali aliran yang ada di buku merah itu tetap menjadi jejak-jejak digital dalam sejarah politik Indonesia modern kita 29 dan 30 Oktober memang ada tim dari Polda Mentor Jaya yang membawa surat penetapan pengadilan jadi ada surat penetapan pengadilan yang disana membunyikan penyitaan terhadap dua barang bukti nah itu disebutkan secara spesifik salah satunya yang sering kita kenal dengan buku merah itu KPK tentu tidak bisa menolak penetapan pengadilan itu karena kami sebagai institusi penegak hukum juga tidak mungkin bekerja di luar aturan hukum itu sendiri karena itulah penyitaan ini febri di asa dari juru bicara KPK dan kemudian mengambil jalan yang kontroversial karena membela menjadi pembela dari kalau tidak salah dari pembela timnya Sambu masuk dalam tim pembela hukum Sambu yang diduga melakukan pemulaan perancangan terhadap Brigadir Joshua dan disayangkan dia mengambil jalan menjadi pembela di Ubu Sambu dan itu ingatkan untuk mundur tapi dia tetap pada pilihannya dan akhirnya dilakukan pada saat itu kasusnya apa? kasusnya yang kami terima informasinya saat itu adalah dugaan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan perkara yang peristiwanya terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di gedung KPK bagaimana perkembangannya kami juga belum mendapatkan informasi sampai dengan saat ini tim Indonesia setelah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi dan mengirim surat permintaan wawancara dengan Kapolri namun tidak ada jawaban Kapolri gak berani ya ketemu wartawan Kapolri Tito karena Fian tidak ada satu buah surat kepada Kapolri untuk wawancara gak ada jawaban ini dari Dua pejabat Rumah Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal Selamat pagi kemandangan ini kami sudah di kantor Rijen menghadap maaf aku tadi sudah tunggu menandat di panggara siap kemandangan kira-kira jam berapakah kami berulang waktu yang cocok dan Rijen Deddy Prasetyo juga telah ditemui namun menolak memberikan konfirmasi sejauh ini nama Tito Karnavian baru mencuat Tibu Kumera sebagai penerima dana KPK belum sempat menginvestigasi lebih lanjut belum ada bukti terbaru yang mengatakan bahwa Tito menerima sejumlah aliran dana kasus Buku Merah tak boleh berhenti sampai di sini barang bukti itu adalah kunci penting untuk mengungkap korupsi pejabat negara dalam kasus ini bagaimana menurut Anda jejak-jejak jejak-jejak aliran dana yang ditulis dengan tulisan tangan di Buku Merah yang kemudian Buku Merah itu hilang 15 halaman dan sebagian nama dalam Buku Merah itu ditip-ex oleh dua unsur penyedih KPK yang berasal dari kepolisian yang dilakukan bulan April di ruang kolaborasi kira-kira bagaimana menurut Anda masa lalu Tito Karnavian yang sekarang menjadi kementerian bekerja sebagai menteri dalam negeri menarik bukan? silahkan komentar di bawah ini komentar yang baik-baik ya saya di permuka tukang donat dari para youtuber tercua di semesta Fasbir Sobron Jaminan bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati